Pasangan ganda campuran Malaysia, Ho Bangon dan Tioh Meixing ingin memberikan penampilan yang terbaik di bawah pimpinan pelatih baru mereka, Nova Widianto. Ho Bangon, Tioh Meixing untuk pertama kali akan didampingi Nova Widianto pada Malaysia Open 2023. Ya, turnamen Super Silbo tersebut sekaligus menjadi debut pelatih asal Indonesia itu, menjadi pelatih ganda campuran Malaysia. Ho dan Tioh bertekad untuk memberikan yang terbaik dengan memanfaatkan kesempatan berlagak pada ajang yang akan berkulir pada tanggal 10 hingga 15 Januari di Asia Atta Arena Kuala Lumpur, Malaysia. Kedua pemain yang baru dipasangkan sebulan yang lalu berhasil lolos ke turnamen Malaysia Open setelah mundurnya Wakil India, Isan Batnagar dan Tasnikasto. Ho dan Tioh baru berlagak di dua turnamen resmi pada Bangladesh International Challenge dan Malaysia International Challenge tahun 2022. Mereka langsung berhasil marih gelar juara pada ajang Malaysia International Challenge, usai mengalahkan kompatratnya di final, Cheng Tangci dan Tioh Ewi. Ho dan Tioh berambisi untuk tidak mengecewakan Nova dengan berubaya untuk tampil semaksimal mungkin pada Malaysia Open 2023. Saya merasa sangat bersyukur mendapatkan kesempatan untuk bertanding di turnamen ini bersama bangun, kata Tioh dikutip dari BolaSport.com dari T-Star. Kami hanya ingin menikmati permainan kami dan bermain sebaik mungkin, ujarnya. Ho dan Tioh yang kini masih menduduki peringkat ke-169 dunia akan menghadapi tantangan yang berat di kandang sendiri saat memulai langkah mereka menghadapi wakil Jepang Yohei Yamashita dan Nao Shinoya pada babak pertama. Jika mereka mampu meraih kemenangan, Ho dan Tioh akan berhadapan dengan pemenang dari pasangan Kuat Tom Gekul dan Delvin Deru dari Perancis atau Rino Vivaldi dan Vita Haning Desmentari dari Indonesia pada babak 16 besar. Meski tidak mudah, Ho dan Tioh berusaha untuk fokus mementingkan permainan mereka terlebih dahulu. Kami tidak ingin terlalu memikirkan siapa yang akan kami hadapi, kami hanya ingin keluar dan memberikan segalanya di lapangan, kata Tioh. Selain itu, Tioh Mengxing sangat menantikan untuk berlatih di bawah penawangan pelatih ganda campuran nasional yang baru, yakni Kojonova Widianto. Saya sangat bersemangat untuk berlatih di bawah pelatih Nova. Saya harap saya bisa belajar banyak darinya dan bergembang di bawah pembimbingannya. Ucannya lagi menutup percakapan. Nah, Batman Tolovas, kalau menurut kalian gimana? Apakah ini semua ancaman bagi ganda campuran Indonesia? Mengingat semangat tinggi ganda campuran Malaysia saat dilatih oleh Nova Widianto. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya serta dukung terus channel ini dengan cara di-like di komen dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini. Sub indo by broth3rmax